Kita harus memahami yang namanya sensory branding ini. Karena menurut metode sensory branding ini, salah satu metode branding yang melibatkan itu rangsangan sensory dari sebuah panca indera. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu hanya memanfaatkan satu panca indera, jadi untuk membangun sebuah brand ini sekarang ini Bapak Ibu itu butuh menciptakan sebuah rangsangan sensory panca indera itu tidak hanya satu. Tapi seluruh panca indera itu harus betul-betul Bapak Ibu manfaatkan dan Bapak Ibu harus bisa membuat satu pengalaman, satu customer experience yang berkesan terhadap customer. Lima panca indera yang ada di dalam diri customer. Nah ini salah satu yang nantinya kita akan bahas gitu ya bahwa manusia itu memiliki kemampuan untuk merespon stimulan yang diberikan kepadanya. Tidak hanya sebatas dalam bentuk visual saja, tapi juga dalam hal rasa, dalam hal aroma, dalam hal tekstur, dalam bunyi, yang mana semua terangkum dalam sistem panca indera. Nah pemilihatan adalah indera paling menggoda dari semua indera. Ya 84 persen orang menyimpan informasi yang diterima itu secara visual. Jadi bau atau aroma itu sebetulnya mengurangi kecemasan, meningkatkan suasana hati dan membawa kegembiraan dan memicu ingatan. Nah ini salah satu proses ketika kita menciptakan sebuah sensory branding itu seharusnya karena kita menganggap bahwa keharuman itu bisa membuat kita melihat gitu. Bahwa apa bau yang enak itu biasanya akan membuat kita menengok gitu. Sehingga kita bisa melihat suara bisa membuat kita teringat gitu. Seperti tadi extreme wall gitu ya, sari roti gitu. Nah keharuman itu kan tadi seperti yang skalanya mungkin masih ini toko roti atau mungkin tadi Singapore Airlines gitu ya. Bisa menggunakan keharuman-keharuman yang bisa jadi orang akan melihat bahwa brand itu ada. Kemudian suara tadi yang diciptakan oleh Starbucks ya, diciptakan oleh sari roti dan bahkan pengelihatan bisa membuat kita membayangkan suara. Jadi ketika kita melihat tadi suasana Indonesia yang digambarkan di iklan Garuda Indonesia atau di Godang Garam ataupun di Indomie, itu pasti kita akan membayangkan suara-suara bagaimana kita di sebuah desa, bagaimana kita di sebuah perkotaan, bagaimana di suasana yang sunyi, bagaimana di suasana yang mengenang rasa, dan terakhir pasti pengelihatan juga bisa membuat kita membayangkan sebuah sentuhan. Dan Indra harus dikombinasikan dengan baik untuk membuat brand lebih menarik. Artinya ketika kita bisa memanfaatkan touch point itu sebagai sebuah pengalaman, berarti kita harus betul-betul memanfaatkan lima panca indra itu harus kita sasar dan harus kita olah gitu. Sehingga tidak hanya mata yang kita pengaruhi, tapi bagaimana telinga, bagaimana hidung, bagaimana lidah, bagaimana peraba itu bisa betul-betul kita buat sama seperti tadi konsepnya Starbucks atau konsepnya brand-brand besar yang tadi sudah saya sampaikan.